Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga senang berhasil dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat sehat hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke wisata kuliner sekali-kali ya kita melakukan hal yang beda supaya tidak bosan dengan konten saya ya jadi kita sekarang lokasi berada di ini apa namanya kota perembun kita akan menuju rumah makan yang sangat luar biasa viral terkenal dan saya penasaran main mencoba sebenarnya udah agak lama tetapi karena ini tabungannya baru cukup jadi kita kesini belok ke kiri kenapa caputnya mbak Anung itu apa namanya saya nggak sanggup bayar jadi nabung dulu sampai setahun jadi kita sekarang menyebutkan waktu untuk kesini lah ini lokasinya berada di ini apa namanya sebelah timurnya L2 itu yang toko itu keramik sudah moro ya seberangnya sini bang pintu masuknya adalah seperti ini luar biasa lagi mohon maaf agak saya ambil gambarannya agak itu apanya goyang sedikit benar ini terlihat ini pintu kerbunya luar biasa kanan ini ada seperti ini apa namanya jendela jendela zaman retro kemudian pintu masuknya wah luar biasa luar biasa ini untuk nuansa kerbunya ini banyak sekali ini juga mana-mana ini buat foto semua bagus semuanya itu ada postnya saya masuk menyapa disuruh masuk ini ternyata udah buka ya ini cobro ruang utamanya ini mantep banget ini eksklusif ini saya terpukau kalau misalkan punya uang buat kayak gini itu ada goji-gojinya ini nah ini ada ala-ala kursi timbul zaman dulu kemudian oke kemudian disini lihat juga ada ini apa namanya ini dasar menu ya macam-macam itu semua harganya silahkan teman-teman bisa lihat semuanya beraneka macam ada shop vegetable ada drink ada extra menu ada noodle ada wah macam-macam nah nanti rasanya seperti apa teman-teman bisa lihat dari review sesederhana saya karena saya disini kepengennya kesini supaya lebih mempopularkan dari kuliner-kuliner yang ada di daerah sekitar ini kebumbuan projenim sekitarnya supaya punya orang mencoba ini supaya nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan kemudian disini bisa menghidupi penyakarewan dan juga supaya lebih wisata kuliner lebih ini apa namanya lebih digalakan oke disini ini suasana bisa muter-muter dulu dengan berbagai macam ini apa namanya semua pohon 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 larang kemudian ini juga ada beraneka macam istilahnya apa ini beraneka macam tanaman zaman sekarang seperti bukeri jemani galubah hitam agronema wah macam-macam lain luar biasa ini ada sapi jadi kalau kita mau foto-foto dengan sapi bisa lihat ini itu ada andungnya atau gurubatnya luar biasa nah kemudian ini ada lesung saya ini lesung terang yang yang zaman dulu zaman saya masih kecil karena saya termasuk saya belum zaman saya udah tua banget ya jadi saya ngalami halami itu apa namanya lesung di kalau ada gempa kemudian abak ibu zaman zaman-zaman dulu itu pada nodok-nodok dan ini ada jempedak wah keren banget jempedaknya telah gemat jadi mantep disini memang kualitasnya luar biasa ada pohon samiu ada becak wah pokoknya kutu-kutu disini gak kurang tempat buat kutu-kutu dan itu ada orang tanda tangan dari orang-orang yang apa namanya testimoni lah testimoni bagaimana merasakan ini selamat atas berdirinya juga kelihatan dari jauh itu ada bajak sawah yang pakai kerbau jadi saya dulu ngalami tempat yang mau disini masih ada banyak orang yang membutuhkan sawah pakai kerbau jadi terang sangat natural ini adalah wisinya dari ini rumah makan jadi temen-temen saksinya dan itu tembus sana ternyata ada rumah ya ini berarti rumah yang juglo yang depan persis dari bibir itu tembusnya sana tempatnya sini ini nuansa ini pohon-pohon paku kucuk merah jadi nuansa ini kebun yang sangat ternyata rapih mantap jiwa ini luar biasa ini juga wah ini banyak banget jadi saking banyaknya saya susah untuk mengungkapkan dengan kata-kata ini tidak bisa diungkapkan kemudian juga ini ada ini pohon-pohon pokoknya pohon-pohon yang masih jarang jarang saya tahu karena saya tidak berkecepat malaman ini ada angkringan ini ada wah ini bonggol dari adenium yang sangat wah ini mahal ini larang saya dirumah gak kayak gede-gedean itu untuk membajak gendrunya itu ada seser seser untuk kita dulu menter betik dan atas ini ada rumah pohon tapi mohon maaf gak kesuting ada rumah pohon ini ada buah kelapa yang kering ini berarti dikeringkan di awet ini ini nuansa yang lain jadi teman-teman bagi yang belum pernah silahkan mencoba dari rumah kan ini yang sangat ustad romable sangat terkenal ini segera jadi recommended bagi teman-teman semuanya yang pengen apa dan ya suasana yang berbeda seperti orang kristah kebun lah itu Tuhan mantap lah dan kita ini sekarang kembali lagi wah ini itu juga tempat seperti kasir lah ini ini seperti ala-ala cafe ini berarti ya retro gitu kalau punya uang punya uang pengen beli pengen punya rumah kayak gini-gini ini mantep lah semua semua ada masalah uangnya siapa saya nabung lawat belum cukup tapi ya semoga lah suatu saat ini guci-guci guci-guci yang apa sih pasti mahal nah ini kita lihat ini kiri itu tadi adalah itu apa namanya tadi apa itu seperti gemukus sapu logo macam-macam lah ini kita sambut oleh minumannya seperti ini beberapa diantaranya ST red velvet tadi apa namanya kita tak tulis kemudian sama tadi tutti-futti punch oke kita akan menikmati ini makanan yang pertama itu rice bowl sapi lada hitam bagaimana rasanya mari binti review yang sangat sederhana dari kami silahkan teman-teman mari kita melikmati bersama-sama hari ini saya mencoba rice bowl sapi lada hitam Kak coba ya rasanya gimana ya rasanya enak ini disini ada telur ada sapi ada ada dessertnya ada ini apa nah timun sama selade ini saya coba dagingnya ya mantep 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 rekomen ini si omen ini si omen si omen si omen tikusnya dono ini namanya si omen khas dari rumah makan cukur ini kalau sop iganya itu ada sambalnya ada ada dessertnya itu ada itu apa namanya tomat timun sama selade sama atas bawang goreng saya mau mencoba ini si omen khas rumah makan cukur gimana rasanya tunggu ya tunggu ya pakai saus saus sambal luar biasa maknus ya pripon rasanya pak eco belum oh belum pripon rasanya sop iga sop iga eco eco pas lagi nyambuk lagi nyambuk nggak ngasih satu hendak aduh aduh empuk nggak empuk nggak pripon pak empuk empuk jering ketmurung ketmurung arahose pas arahose pas oke kayaknya dari kita cukup sekian semoga teman-teman semuanya bisa menambah referensi dan juga mencoba rumah makan yang sangat spesial ini dan ini semata-mata kita disini nggak ada niat pamer ria dan sebagainya cuma semata-mata kita share lah bagi teman-teman yang pengen mencoba sesuatu yang berbeda lah bisa menikmati dari rumah makan juglu yang letak-letak di perembun deket dengan BPT itu deket juga dengan toko besi sederomoro toko besi toko krami yang dari kita banyak tuker kata yang orang pengen mohon dimasak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati terima kasih